Asabi Mangkualam diakui pelatih Li jangkuan Jongnam Dragon sebagai nyawa gelap Hal itu terbukti saat Asabi Mangkualam bahar keluar lapangan maka Li di pertahanan Jongnam Dragon begitu rapuh Peran Asabi Mangkualam mirip Gennaro Gattuso saat masih aktif bermain bersama AC Milan atau Timnas Italia Memiliki posisi asli sebagai pekanan namun Asabi Mangkualam bisa memainkan peran sebagai gelandang bertahan dan bahkan winger Pergerakan Asabi Mangkualam benar-benar bisa mengobrak ngabrik lini tengah lawan Dan hal itu terlihat saat Kapten Timnas Indonesia itu diturunkan Saat ia keluar pertahanan begitu rapuh dan tak efektif kata pelatih Jongnam Dragon Di jangkuan juga enggan menyalahkan kartu merah Asabi Mangkualam atas kekalan telak 0-5 di laga kedua Liga Korea Selatan tersebut Menurutnya Asabi Mangkualam adalah nyawa Jongnam Dragon dan saat ini ia keluar baka Belum ada pemain yang bisa berperan seperti dirinya Dan itulah mengapa Asabi Mangkualam dua kali menjadi starter di dua laga awal kasta kedua Liga Korea Selatan tersebut Dengan kartu merah yang didapatkan Asabi Mangkualam maka pelatih harus memutar otak saat pekan ketiga nanti Lantaran Asabi Mangkualam tak bisa diturunkan akibat sanksi yang diterimanya Di pekan ketiga Asabi absen, Jongnam Dragon akan bertamu di kandang Seoul Elan pada Sabtu 11 Maret 2023 Melihat posisi di kelas men sementara maka Jongnam Dragon bisa saja menemui kemenangan perdana meski tanpa Asabi Mangkualam Namun nicknya, masalah kartu merah ini sudah sampai ke Presiden Kaelic dan sedang proses kinerja sang wasit Ya, karena viralnya video Asabi yang seharusnya tak layak diberikan kartu merah Karena bola yang 50-50 dan Asabi tak sengaja melakukan hal tersebut Ini bisa menjadi pertimbangan Kaelic untuk bisa Jadi, memang terjadi kesalahan maka wasit pertandingan akan dikenakan sanksi dari Presiden Kaelic Oke, buat kalian, gimana dengan viralnya video kartu merah Asabi?